Intro Pemirsa Metro TV Lampung, Adam masih bersama kami dalam berat tajuk Lampung Post. Oke Bang Aan, kali ini kita akan membahas trending topic yang ada di Lampos.co, Lampung Post.id dan juga saya Radia 100FM. Kita awali dengan 5 deret berita yang menjadi trending topic untuk Lampos.co. Di antaranya Longstore, 2 rumah di Citralen, Ambruk. Kemudian Gubernur Soroti Pembangunan Citralen. Selanjutnya Krisis Pria, 5 negara ini mayoritas penduduknya wanita. Kemudian Bawas Lulampung dilaporkan ke DKPP, yang terakhir MA kabulkan gugatan Eva Dedy, Ketua Tim Membenarkan. Ini ada sebuah kejadian viral sekali sampai direpost ulang juga oleh media sosial untuk skala nasional tentang Ambruknya Citralen. Ini luar biasa Citralen ini. Citralen ini adalah pengembang besar, grup developer besar yang membangun tentunya mereka tidak main-main. Tapi sayangnya memang di Lampung, mereka ini mungkin tertarik dengan view segala macam. Jadi akhirnya mereka membangunlah di daerah yang sejak dulu kita sebenarnya Lampung Post sudah mengwarning bahwa daerah itu adalah kawasan zona merah, zona merah konservasi. Itu catchment area, resapan air segala macam. Artinya kan resapan air itu dibawahnya tentu banyak sungai. Itu berpotensi sendiri kalau dibabat habis tanamannya itu akan longsor dan membuat bangunan goyang gitu ya. Dan terbukti kemarin itu ada dua bangunan. Dan ini menyusul berpotensi lagi puluhan lagi yang akan ambruk di daerah itu karena memang di bawahnya ada aliran sungai. Semacam gorong-gorong, sekarang tutup gorong-gorong, dulu sungai kecil tutup gorong-gorong. Ini artinya memang ini jadi warning, makanya akhirnya gubernur memberi sorotan ya, udah gitu. Kemarin juga sempat wali kota nyetop, mau nyetopnya gitu. Nah yang kedua krisis pria itu di lima negara, untungnya di Indonesia enggak. Dari BPS kemarin, dari pendataan ternyata di Indonesia lebih banyak pria daripada wanita. 70% adalah usia produktivitas termasuk milenial dan generasi Z. Oke, beruntung sekali Indonesia ya bang Aannya. Baik, kita lanjutkan lagi kali ini ke LompongPost.id. Di antaranya berita yang menjadi trending topic yaitu jam malam tekan terpapar COVID-19. Kemudian pemulihan ekonomi sejalan dengan penyaluran vaksin. Berita ketiga, PAD pemutihan pajak ditarget 270 miliar rupiah. Selanjutnya, gempa pesisir barat akibat aktivitas sesar aktif dan yang terakhir bersama jaga kelestarian hutan. Oke. Nah itu lagi masalah pandemi ya, kita masih-masih pandemi. Pandemi ini mulai Kamis malam, tanggal 28 Januari, itu pukul 7 seluruh toko modern, mall, pasar-pasar, apa namanya yang misalnya toko-toko kayang segala macam yang buka, itu hanya sampai jam 7 malam, jam 19. Kemudian untuk restoran, rumah makan, termasuk warung-warung di pinggir jalan, itu hanya sampai jam pukul 22 WIB, itu di Bandar Lampung ya. Itu untuk menekan benar-benar kita harus menekan pandemi ini. Karena di Bandar Lampung ini zona merahnya tidak turun-turun dalam tiga pekan terakhir ya. Kemudian kenaikan angkanya juga luar biasa, makanya ini langsung disegerakan untuk bagaimana caranya menekan ini sembari, ya seperti yang berita pilihan kedua itu tentang vaksin ya. Memang sudah mulai vaksin, kita mulai vaksin, tapi masyarakat juga dihimbau ya jangan semaunya setelah vaksin. Kita harus tetap ikuti protokol kesehatan sampai benar-benar reda gitu, sampai tercipta herd immunity di Bandar Lampung atau di Lampung gitu. Oke, tentunya kita harapkan agar untuk ini sendiri menjadi sebuah langkah supaya untuk COVID-19 tidak... Untuk menekan ya, menekan peparan COVID-19 itu agar tidak melonjak gitu ya. Kita harus apresiasi ini gitu. Baik, semoga saja ini semua berlajar dengan baik ya. Kita berlalu kali ini ke trending topic Sairadio. Ada lima deret berita diantaranya. Yang pertama, Elon Musk adakan sayembara 100 juta dolar Amerika Serikat. Berita kedua, The Weeknd akan rilis album Greatest Hits jelang penampilannya di Super Bowl. Kemudian yang ketiga, kolaborasi bareng Raul Alejandro. Selena Gomez hadirkan single bahasa Spanyol lainnya, Baila Conmigo. Kemudian yang keempat, DOXO ungkap agenda Usai Wamil. Dan yang terakhir, viral di Youtube cuplikan proyek solo Rose Blackpink. Ini yang corotin Elon Musk ya. Iya, Elon Musk. Oke, dipilih oleh Sairadio, Sairos FM.id ini. Ini karena Elon Musk ini membuka sayembara 100 juta dolar ya. 100 juta dolar itu sekitar 1,4 triliun, sekitar segitu ya. Besar sekali. Besar sekali artinya, tapi memang dia meminta orang menciptakan bagaimana menangkap karbon. Karbon, karbon dari karbon dioksida yang kita keluarkan pada saat bernapas itu, itu karbon dioksida artinya pembuangan, itu CO2, itu bisa ditangkap, dipisahkan antara karbon dengan oksidanya untuk jadi bahan bakar, apa namanya, bahan bakar roket ya, roket pengganti BBM nuklirnya. Nah, dulu ke sekarang kan rata-rata roket itu ada yang nuklir, ada yang apa namanya, bahan bakar apa, bahan bakar apa namanya, minyak gitu ya, bahan bakar fosil gitu. Nah, Elon Musk ini sendiri adalah CEO dari Tesla, artinya dia memang ingin berkembang terus. Tesla ini adalah produk kendaraan dengan bahan bakar tenaga baterai. Ini sendiri dia sudah menciptakan seperti itu, artinya dia memang ingin cepat, ingin terus-terus berkembang terus teknologi ini. Dia juga CEO dari Space ya, di Space X. Itu artinya dia memang ke depannya harus lebih maju gitu ya, meninggalkan bahan bakar fosil itu sendiri. Dia juga mengajak tentunya untuk anak muda dan semuanya untuk ikut dalam menyukseskan hal ini ya, bahan. Nah, ini kesempatan Indonesia yang punya 70% angkatan kerja terdiri dari milenial dan generasi Z. Ini kesempatan ya kalau mau ikut, betul? Oke, terima kasih Bang Aan. Baik, pemirsa Metro TV Lampung, itu tadi untuk trending topik yang ada di multi-platform Lampung Post. Mulai dari lampos.co, lampungpost.id dan juga saya radio 100FM. Tentunya untuk Anda mengupdate informasi lain ya, jangan lupa untuk baca surat kabar harian umum Lampung Post. Jangan lupa kunjungi juga lampungpost.id dan juga lampos.co. Serta untuk mengupdate informasi tentang gaya hidup dan juga entertainment, silakan dengarkan radio saya 100FM. Dan ikuti juga untuk website-nya di saya100FM.id. Saya Herdian Yachtavia beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk selalu terapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di area mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Terima kasih, sampai jumpa.